Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman nama saya Altaf Saya dari sekolah SD Islam Al-Azhar 35 Surabaya Saya akan menceritakan tentang Sekisah legenda dari Jawa Barat Berjudul Lutung Kasarung Pada dahulu kala Hidup seorang ratu dan raja Mereka hidup dengan dua anak Bernama Purbasari dan Purbararang Purbasari mempunyai sikap yang ramah dan baik Purbararang mempunyai sikap yang sangat malas dan sombong Pada suatu hari raja memberi taktanya untuk Purbasari Karena Purbasari sangat baik dan ramah kepada rakyatnya Purbararang iri karena Purbasari saudaranya menjadi ratu Purbararang mencari cara untuk balas dendam kepada Purbasari Keesokan paginya Purbasari bangun dan dia melihat sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bintik-bintik Ah, tolong, tolong Purbasari berteriak sangat keras Purbararang yang mendengar suara itu Langsung membuka pintu Purbasari Ada apa Purbasari? Kenapa kamu berteriak? Setelah itu Purbasari mengatakan Iya, ini aku bintik-bintik Aku tidak tahu kenapa Akan aku jelaskan nanti Tapi tolong aku dulu Ayahnya pun yang mendengar suara itu Langsung masuk ke kamarnya juga Purbararang langsung mengatakan Kita singkirkan dulu saja dia ayah Karena dia sangat bau dan sangat jelek Nanti rakyat-rakyat kita tidak suka Ayah pun menyetujuinya Setelah itu dia dibawa ke hutan dan dibuatkan rumah yang sangat kecil Kenapa menjadi seperti ini? Aku mau tetap hidup di istana Setelah itu seekor lutung datang Lutung, kamu kenapa di sini? Setelah itu Purbasari sangat bingung Kenapa dia tambah senang Dalam hati dia mengatakan seperti itu Dan beberapa menit kemudian Lutung menarik Purbasari Untuk ke suatu tempat Lutung, kamu akan membawaku kemana? Kata Purbasari Lutung tetap bersuara terus sampai di tujuan Setelah sampai di tujuan Purbasari Purbasari sangat terkejut Karena lutung membawa dia ke tempat yang sangat indah Setelah itu Lutung menarik dia ke danau Setelah itu Lutung Menyuruh dia untuk membahas ke mukanya Untuk apa aku membahas ke mukaku? Orang aku sudah jelek seperti ini Bawa badanku saja sangat tidak enak Mana mungkin Rauk-rauk saja bisa membersihkan bawa badanku dan penyakitku ini Setelah dia membahas ke mukanya Dia tiba-tiba menjadi sangat wangi dan sangat bersih Wah kenapa aku sangat bersih begini? Lutung, kamu tahu cara ini bagaimana? Lutung pun seperti ini Dan besokan paginya Purbasari mendengar suara kuda Dan kuda itu membawa Purbararang Purbararang Kenapa kamu bisa ada di sini? Hah Tidak apa-apa Oh iya Aku juga ingin mempamerkan Bahwa aku akan menjahir ratu Dan aku sudah mempunyai suami Kamu ingin kembali ke istana kan? Purbasari mengatakan Iya aku ingin sekali ke istana Aku Aku rindu rakyatku Setelah itu Purbararang mengatakan Kalau kamu rindu rakyatmu Kamu harus mendapatkan suami yang sangat tampan Dan mengalahkan suamiku Ini dia Indrajaya Suami yang sangat tampan bukan? Lutung pun datang Lutung menarik-narik jari Menarik-narik jari Purbasari Dan dia Dan dia mengasih tahu ke Purbasari Bahwa dia akan menjadi suaminya Setelah itu Purbasari bingung Dan dia mengatakan dalam hatinya Bagaimana kalau Bagaimana kamu bisa jadi suamiku Kamu kan hanya seekor lutung Setelah itu Lutung Merubah Menjadi Pria yang tampan sekali Dan ternyata Lutung itu adalah Pangeran yang sangat tampan Dan dia dikutuk oleh Dewa Setelah itu Purbasari menjadikan Lutung Sebagai Rajanya Dan Hiduplah mereka Bahagia selamanya Pesan moral dari cerita ini Jangan iri pada apa yang orang lain dapat Kita harus mensyukuri Apa yang kita dapati Dan harus menjalannya Itu saja dari cerita saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!